Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu reksadana yang jarang banget gue review, ya bahkan mungkin setau gue belum pernah gue review, yaitu tentang reksadana campuran. Nah, reksadana campuran seperti apa yang gue bakal review hari ini? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sukor Invest Flexi Fund. Nah, di sini siapa nih teman-teman semua yang emang pencipta Sukor atau Sukor Mania? Nah, jadi buat teman-teman yang Sukor Mania mungkin bisa melihat sudut pandang gue tentang Sukor Invest Flexi Fund itu seperti apa. Nah, seperti biasa, gue ketika menilai reksadana ini bagus atau tidak, yang gue nilai pertama kali adalah dari reputasi. Reputasinya seperti apa? Nah, reputasi itu terbagi atas reksadana maupun manajer investasinya. Nah, kalau dari manajer investasi, apakah manajer investasi ini sudah terkenal atau belum? Itu yang pertama. Kalau memang dia sudah terkenal, oh yaudah gitu, bagus. Berarti ini bisa menjadi salah satu aspek kalian memilih reksadana ini. Oke, let's say kalau misalkan lo kenal, oh BNI, oh ya BNI itu bank ya gitu. Itu-itu sudah terkenal di dalam kepala masyarakat. Oh Sukor Invest, oh Sukor Invest ini dia terkenal banget nih di orang-orang reksadana. Nah, itu bisa menjadi salah satu aspek juga. Atau misalkan reputasi pernah ada masalah nggak sama OJK? Masalahnya seperti apa? Nah, itu bisa jadi aspek juga tuh penilaian dalam reputasi. Terus juga kalau kalian mau ngeliat dari beberapa reksadana milik dari misalkan aset manajemen ini, bagus atau tidak? Kalau emang bagus, yaudah. Kalian bisa menjadi salah satu aspek pilihan. Itu yang pertama, yaitu reputasi. Yang kedua, ada yang namanya AUM atau Asset Under Management. Banyak orang yang menyebut ini adalah dana kelolaan. Nah, dana kelolaan suatu reksadana itu suatu hal yang sangat penting ketika kita mau membeli reksadana. Karena kita mau tahu, semakin besar dana kelola dari sebuah reksadana berarti tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini, itu tinggi. Nah, reksadana yang menurut gue tinggi, biasanya AUM-nya di atas dari 100 miliar. Nah, di sini AUM-nya itu sudah di atas dari 100 miliar, guys. Jadi, ya menurut gue itu udah bagus banget gitu loh. Udah 228 miliar kalau nggak salah berdasarkan data saat ini. Jadi, itu udah di atas dari 100 M. Jadi, sebenarnya itu bagus. Nah, lalu kita bisa ngeliat dari aspek lain lagi. Yaitu dari aspek expense ratio. Nah, expense ratio sebenarnya kita pengen tahu apakah si reksadana ini, biaya pengelolaan reksadana ini, itu sebesar apa gitu. Semakin kecil expense ratio-nya, sebenarnya itu yang diharapkan oleh investor. Artinya, kalau expense ratio-nya kecil, berarti investor tidak perlu membayar duit banyak nih untuk pengelolaan reksadana ini, seperti itu. Nah, kalau gue sebenarnya nggak terlalu mentingin expense ratio banget. Karena banyak banget kasus yang expense ratio-nya itu tinggi, tapi hasil atau return yang diberikan oleh reksadana ini, itu lebih gede gitu. Ya, nggak masalah bagi gue. Gue bayar orang mahal, tapi hasil dari orang yang gue bayar ini lebih gede. Jadi, apakah gue akan nolak? Nggak, jawabannya. Jadi, gue sebenarnya mementingkan expense ratio, ya penting. Tapi, itu banyak juga aspek penilaian lain. Cuman, expense ratio yang diharapkan rata-rata investor adalah yang kecil, teman-teman. Itu dari aspek expense ratio. Lalu, aspek yang gue lihat lain adalah dari CAGR, atau Compound Annual Growth Rate. Nah, Compound Annual Growth Rate itu sama aja dengan kinerja masa lalu. Nah, kinerja masa lalu itu berbeda-beda. Ada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu seperti apa? Nah, kalau gue lihat dari segi bank penampung, ya, atau bank kastadian. Nah, ini memang berbeda. Kalau dulu, itu biasanya setahu gue, bank penampung dan bank kastadian itu tulisannya kayak satu, gitu loh. Kayak bank kastadiannya ini. Oh, yaudah ini, gitu. Nah, sekarang itu dipisah. Nah, di sini bank penampungnya itu BCA. Nah, BCA itu kan memang juga sudah terkenal, ya, dan memang banyak juga orang yang menggunakan BCA, gitu loh. Jadi, ya, sebenarnya ini bagus. Kalau misalkan bank penampungnya berbeda dengan bank kita, itu biasanya akan kena fee juga. Itu sebesar 6.500 atau 3,5. Nah, gitu. Seperti itu sih. Jadi, kalau misalkan kalian punya sama dengan bank penampung, itu sangat beneficial banget. Lalu, gue ngeliat daripada drawdown. Nah, drawdown ini untuk tahu nih, kira-kira dalam jangka waktu yang gue targetin, entah setahun atau tiga tahun, itu penurunannya seperti apa? Nah, di sini dalam satu tahun terakhir, dia penurunannya adalah minus 8%. Nah, di sini untuk mengukur, kalau misalkan, let's say, ya, satu tahun ke depan, itu gue turun 8%, kira-kira gue siap nggak menanggung resiko itu? Gitu, guys. Jadi, ini tuh sebuah gambaran aja, kalau misalkan turun segini, lo siap nggak? Gitu, seperti itu sih. Itu juga aspek penting dalam penilaian, ya. Lalu, yang paling penting adalah alokasi aset. Nah, alokasi aset ini sangat crucial, guys. Nah, kalau reksadana campuran, seperti yang gue pernah jelasin sebelumnya, itu dia asetnya itu campuran. Basically, ada yang bersifat obligasi lebih banyak, ada yang bersifat saham itu lebih banyak, ada yang bersifat pasar uang itu ya mungkin sedikit lebih dominan. But again, karena ini campuran, jadi, ya, nggak jauh beda lah biasanya antara satu sama lain. Misalkan obligasinya berapa puluh persen, di sini berapa puluh persen, jadi nggak terlalu jauh gitu loh. Kalau misalkan reksadana yang lebih spesifik, itu biasanya lebih jauh. Kita contoh reksadana saham. Reksadana saham berarti 80%-nya itu di sini saham, gitu. Reksadana obligasi berarti 80% di sini obligasi. Nah, kalau misalkan reksadana campuran, itu nggak begitu. Berapa puluh persen, itu obligasi berapa puluh persen, itu saham. Nah, kita ambil contoh di sini. Itu untuk obligasinya 21%-an, terus dari segi pasar uangnya 7%, dan dari segi ekuitas atau mungkin sahamnya itu 70%. Jadi, sebenarnya proporsinya lebih agak campur, gitu loh. Nggak yang terlalu dominan banget di satu aspek sampai 80%, gitu. Ini tuh paling tinggi juga 70% kali. Dan itu lebih ke saham. But again guys, ini resikonya itu cukup medium, ya. Kalau berdasarkan data ini, tapi menurut gue pribadi ini resikonya high, ya. Karena kalau reksadana campuran sebenarnya hampir sama dengan reksadana saham sih. Apalagi lo lihat nih di sini, isinya banyak kan saham. Nah, kalau banyak isinya saham, berarti kan resikonya juga kurang lebih sama. Seperti itu. Dan menurut pendapat gue, Sukor ini tuh memang punya potensi ke depan juga. Tapi again guys, bahwa jangan lo menerima masukan gue tanpa lo telah dan research lebih dalam lagi. Karena keputusan investasi balik lagi ke lo guys. Jadi lo nggak bisa nyalain orang, nyalain gue, nyalain ini. Nggak bisa, gitu. Kita atau gue sebagai seorang influencer finansial hanya memberitahu, ini lo sudut pandang gue tentang reksadana ini. Nah, balik lagi tentang lo, gitu. Apakah lo lebih penting tentang expense ratio? Apakah lo penting reputasi? Apa lo lebih penting AUM? Bebas, gitu. Tapi, again, keputusan itu ada di kalian. Nah, buat kalian yang baru mau mulai investasi dan mau mencoba, ya, di aplikasi Bibit. Itu kalian bisa pakai kode referral gue juga, ya. Kode referralnya ada di bawah. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar Rp25.000. Lumayan kan ketika kalian awal mulai, udah dapat cashback reksadana. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.